Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan aku masih di dapur keramat ya bunda apa kabar ya semuanya sehat-sehat selalu ya sekarang aku mau buat labu panjang kuah kuning aku ingin sayur ini ya sayur kuning itu pokoknya yang pasti enak juga ayo tunggu aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bunda langsung aja ya ini bahannya udah aku siapin ya ini lagu panjang bunda bunda aku cuci bersih ya aku potong prek ini ini aku pakenya setengah bunda gak satu ya aku pake setengah aja terus ada tahu karena tadi aku dipukas ada tahu ya sedikit mau aku campurin aja gak juga gak apa-apa bun ini ada bumbunya bunda ini bumbunya bawang merah 6 6 siung ya 3 siung bawang putih ini cabainya ada 2 kalau bunda mau pedas boleh ditambah satu juga boleh terus ada tomat sebelah ini aku pakenya yang gede bunda satu juga gak apa-apa kalau kecil ya terus ada santan santan cahit terus ada daun salam ada 2 lembar ada ketumbar ini aku pakenya setengah aja bun terus ada semiring 4 putih sama kunyit misalnya mau ada warna kuningnya sedikit nah ini bunda udah gulap ya kayak gini ya terus ada ini kayak gini ya bun udah ada ular gulap ini aku pake ketumbarnya ini setengah sendok teh kalau gue ya setengah ini setengah sendok teh bun nah terus ini ada garam nanti aku pake secukupnya kaldu bubuk ada gula pasir dan ada minyak untuk tumis bumbunya ayo bunda langsung aja ya selamat menikmati selamat menikmati masukkan minyak oke bun oke bun udah aku masukin nih bumbunya udah aduk ya bun masukin daun salam ya bun masukin daun salam masukin daun salam selamat menikmati udah minyak minyaknya aku masukin air ya bunda sedikit dulu ya tambahin lah bunda ini jadi pake airnya aku 700 mili ya bun yang pertama tadi aku masukin 500 ya sepenuh ini terus aku tambahin 200 lagi biar agak banyakan airnya bun ini ditunggu sampai ngegolak ya bun sampai matang airnya ya aku tutup sebentar kita tunggu sampai ngegolak ini bunda airnya udah matang ya airnya aku buka dulu om mau ngegolak ya bun langsung aja bunda sayur pupuknya masuk bunda selamat panjang ya bun kalau pupuk-pup sama aja terus masuk tahu tahunya masuk bunda aduh enakkan ya bun berendam air bumbu terus udah semua datang langsung masuk kaldu bubuk bunda pake 1 sendok teh ya bun garam 1 sendok teh juga garamnya sama gulanya 1 sendok teh penuh aduk lagi rata ya bun mau aku tutup sebentar bunda ya lebih cepat matangnya ya lebih cepat empuknya aku tutup ya kita 3-4 menit ya bun aku tutup ya nih bunda kayaknya udah ngegolak ya airnya ya aku buka dulu uuuh aku aduk dulu bentar ya aku ikut rasat dulu ya bun enggak enaknya enggak pas ya enggak enggak mau aku tambah santan ya masuk santan ya bun aduk lagi perasaan ya Bunda ya cantik wanita ini kalau ketahunya bunda-buna mau pakai tahu apa aja boleh mau enggak juga enggak apa-apa udah enak ya labu panjangnya juga nih karena kebetulan aku ada tahu jadi aku pakai tahu bunda tunggu sebentar ya sampai santannya mateng lalu dimatikan apinya ya ini diaduk ya bun ya jangan sampai santannya pecah ya bun ini udah mateng ya langsung aja aku matiin kompornya ya Bunda aku taruh tempat dulu ya aku taruh tempat dulu ya wangi banget guna enak ini gampang bunda buatnya ya ini ya nggak ribet-ribet rasanya enak bunda coba ada di rumah ya teman-teman dan bunda-bunda resep yang muda rasanya enak oke bunda udah jadi sayur labu panjang kuah kuning selamat menikmati ya enak ya bunda ya ini gampang kan bikinnya bunda teman-teman bunda-bunda selamat mencoba ya jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati